Intro Oke teman-teman So Di video kita kali ini kita akan main ASTD ya Dan kemarin ternyata ada satu update yang gue lewatkan ya Satu update yang gue lewatkan Dan menurut gue ini sangat krusial Karena ini menyangkut mekanik dari suatu game ya pak Jadi seperti yang kalian tau ya Onwind ya Lalu Skeleton King Dan si Rayleigh si Metallic King ini Ini mereka semua punya ability Dimana ability itu menambahkan damage musuhnya ya Tapi kalau si Broke dia gak cuma damage Tapi dia nambahin range juga kalau gak salah ya Kalau gak salah ya Dia nambahin range juga Dan di update kali ini pak Di update yang kemarin ya Kalian bisa liat nih ya Kalian bisa liat tuh Onwind bintang 5 Itu sekarang maksimalnya itu cuma 200% damage buff pak ya 200% damage buff Sedangkan Skeleton Artis si Broke nih Si Broke yang bintang 6 ini pak ya Ini bintang 6 Dia tuh 250 damage buff Plus 25% range buff pak Jadi dia udah jelas Jadi dia udah jelas lebih bagus daripada Daripada Onwind sekarang pak ya Lalu ada Metallic King juga Metallic King ini kalau gak salah kalian dapet dari Star Pass ya Iya gak sih Gua rada lupa dapet dari mana nih Kalau gak salah Star Pass deh Iya bener kan Nah Star Pass Star Pass yang free lagi Star Pass free pak Sekarang si Rayleigh itu dia naikin damage nya 250% pak ya Dan ya Jadi ya intinya udah rest in peace Rest in peace Erwin ya Rest in peace Onwind B5 Tapi jangan salah Erwin B5 kalian masih bisa pake Kalau kalian misalkan mainnya masih di ward yang pertama Atau kalian masih belum dapet Metallic King ini ya Ini kan Metallic King kan Ya rada gampang lah Dia kan di free ya Walaupun dia agak tinggi sih Ya mungkin 60an 70an apa 80 gitu Berapa sih dia? 80 ya? Ya rada tinggi sih Tapi istilahnya dia free gitu kan Kalian bisa dapet tanpa harus ngespan apapun gitu kan Nah kalau Onwind itu kalian bisa dapet dari yang awal-awal Dari banner juga bisa Nah kalau Skeleton ini agak susah nih Agak susah nih Ini kalian mesti menggaca di banner yang Z temen-temen ya Intinya sekarang Menurut gue ini Skeleton Artist Ini salah satu unit yang paling krusial dan paling meta untuk saat ini cuy Kalau untuk ngebuff ya Masalah ngebuff ya Jadi Onwind ini udah Ya udah end of an era aja gitu Udah abis eranya Era lu udah bukan era lu nih Gila istilahnya kayak gitu Tapi enggak enggak Ya kalian masih bisa pake sih Kalau kalian masih di ward pertama Oke Sekarang kita akan ngebuktiin Apakah emang betul Kalau Skeleton Artist itu yang paling GG sekarang pak Untuk masalah ngebuff ya temen-temen ya Di sini gue bawa tiga Dia Onwind sama gue bawa Metallic King juga Levelnya kan masih level 1 nih Metallic King nih Brook itu masih level 28 Jadi gue bener-bener gak naikin Karena emang waktu dulu tuh Burik bisa dibilang burik dulu temen-temen ya Lalu Onwind gue level 160 Jadi harusnya udah GG Gaming Temen-temen ya Kita ngeliat Apakah perbandingan damage-nya tuh jauh ya Antara Onwind sama Skeleton Karena 200 ke 250 itu lumayan jauh loh Walaupun cuma 50% ya Tapi Lumayan lumayan jauh itu 50% ya So ya maksudnya sekarang kita akan liat dulu Kita langsung aja mencoba ke Infinite ya By the way ntar kita akan coba juga untuk Gilgamesh Nyoba Luffy yang baru Luffy Bukan baru sih Luffy yang udah di buff lagi ya Jadi dia udah pernah di buff Di buff lagi Pas sekarang pak Sama Frieza Frieza udah di buff Di buff Di buff terus saya nih Frieza di buff terus saya nih Bener-bener emang nih ya So ya Kita langsung aja Coba ke training ya temen-temen ya Let's go Oke coy Ya jadi gue udah dalam in game Dan kita akan langsung aja Mencoba untuk yang pertama Kita mungkin Onwind dulu ya Kita coba dari Onwind dulu ya Karena ini kan yang di nerf Itu si Onwind dulu sebenernya pak Jadi kita akan coba cek dulu Untuk Onwind Sekarang berapa Ini gue gak pakein Orb apa-apa Jadi semuanya adil ya Broke gak ada orbnya Eh ada si orbnya Tapi ini orb buat BB anjir Jadi gak ngaruh Lalu ada Onwind Lalu Metallic King Dia juga gak gue kasih orb oke Ini kita langsung aja Kita coba cycle ya By the way sekarang udah ada auto activate Kalau kalian perhatiin di atas ini Nih Ada auto activate Tapi Gue gak pake sih Karena kalau kalian pake Kalian gak bisa cycle pak ya Oke nih sekarang kita akan coba Untuk cycle dulu Kita akan liat Damage nya dari Luffy Ah anjir Luffy Damage nya GG Pak liat Luffy damage nya sekarang GG Minggas 6 detik Area unit loh Gila gak sih Range nya juga Not bad lah ya Gila gak sih Ini sekarang kita coba Onwind yang udah 3 nih ya 3 Eh ini nih terakhir Terakhir dia Kita liat damage nya berapa Kalau ini pake Onwind ya Onwind sekarang kan 200% ya Tapi dia Onwind gue sekali lagi Sekali lagi Not Onwind gue levelnya 160 Dia levelnya paling tinggi Karena emang sering dipake gitu kan Makanya gue naikinnya Onwind doang Kita liat berapa Ya sejuta pak Anjir Oke ya sejuta ya temen-temen Ini udah terakhir 309 Damage nya udah gak naik lagi Harusnya udah paling mentok ini 309 Temen-temen ya Oke Dan dia Ngebuff si Luffy Sampai damage nya 1 juta pak Itu untuk Onwind Sekarang kita coba Rally dulu deh Rally deh Rally Rally Apakah Rally juga Bisa GG juga ya Busetnya Rally Gede amat ya range nya Range nya Rally dari awal Udah gede banget Gak perlu naikin kah Apa gimana dah Wait kita coba Lalu Rally Ini akan gue cycle juga Ini by the way Rally gue masih level 1 ya Jadi gue gak tau apakah Damage nya nyampe 1 juta Atau enggak ya Tadi Damage nya sama Onwind 1 juta lah ya Pokoknya 1 juta lebih lah Sekarang kita pake Rally Let's go kita coba Oke Oke ini Gue gak tau kenapa Ini damage nya semua gak naik Temen temen ya Kayaknya sih Kayaknya Emang lagi rusak nih Broken nih Si Rally ya Harusnya dia 250% pak Ini Bahkan gak nambah damage apa-apa sih Ini ngebug nih Pasti ada sesuatu yang salah Sama si Rally temen temen ya Gue gak tau apakah Apakah kalian kayak begini juga Karena Ini aneh banget sih Karena dia gak nambah damage apa-apa Tuh liat Tetep 50 anjir Luffy gue gak nambah damage apa-apa Iya sih 340 ribu akhir ya Iya gak nambah pak damage apa-apa Nambah tapi kayaknya Cuman dikit banget gitu Tuh Cuman nambah berapa seribu aja Dikit banget ya Ini Sesuatu terjadi sama Rally men Sesuatu Sesuatu terjadi sama Rally ini Ini kayaknya ngebug Atau masih Kayak gimana Mungkin masih rusak Ya kita langsung aja Kalau gitu kita langsung ke skeleton Ke skeleton temen temen Dia si skeleton Artis pak Dia 250% Temen temen ya Dan Skeleton artis gue masih level 22 Jadi kita liat aja Apakah bisa Menyaingi On win Karena on win 200% doang ya Walaupun dia levelnya 160 gitu kan Tapi apakah Bisa Menyaingi Kita langsung coba aja temen temen ya Let's go Anjir keren banget pak Gue baru nyadar Bro kalo kalian pake animasinya Dia joget-joget kayak gini Cok Gila keren banget gak sih Dia jaget-joget terus Selama dia masih ada Tanda 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 ngebuffnya gitu Ajir keren banget Cok Dan Ini bisa sih Ini bisa di cycle Kalian bisa liat Damagenya naik tuh ya 162 124 Ini disini juga 124 Ini ntar gue naikin Ini harusnya naik terus nih Gue gak tau sampe maksimal berapa Kita coba aja temen temen ya Oke guys Ini tadi kalo kita pake on win Kita udah Udah aktifasi dia aja Itu harusnya Damagenya udah paling tinggi kan Ini Naik terus pak Bro Si Si Apa Si brooknya tuh naik terus Kalian perhatiin tuh Damagenya 179 Dia naik terus coy Kalo gue naikin lagi Naik gak Ini naik terus dong What Oke ini Oke gue gak tau ini maksimalnya berapa ya Kalo tadi on win kayaknya cuma 300 Iya gak sih On win On win tuh 300 Ini bisa sampe Lebih kah Lebih dari 300 kah Wait We'll see We'll see Naik gak Naik lagi gak Ih naik lagi dong 224 Oke 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 Gue gak tau nih sampe mentok berapa Kita coba aja temen temen ya Sampai pokoknya Mentok udah gak naik lagi Damagenya dari si brook Baru kita liat Damagenya si luffy berapa ya Oke Oke Ini naik terus Sampai 253 Apakah dia naik lagi Kita coba ya Kita coba 253 56 Anjir ini masih level 28 loh guys Udah hampir menyaingi Orwin gue level 160 loh Gila gak sih Coba naik 253 56 Oke ini udah terakhir ya Oke ini udah terakhir 253 36 Oke kita liat berapa damagenya luffy Wow Oh my god Wow Oke pak 1.100.000 Udah lebih daripada Orwin temen temen Berarti udah fix ya Rest in peace Orwin Ya Cuman ada kelebihan ya sih Orwin cepet pak Ini lama banget pak Untuk nyampe maxnya ya Karena dia Karena dia muter-muter itu lama banget Kalau Orwin kan Cuman muter Nah sampe Sampai sini Dia langsung damage itu maksimum 1 juta Sedangkan beruk itu kalian mesti Cycle terus Cycle terus agak lama Sampai dia bisa sampe ke damage Maximum ya temen temen ya Yang disini nih Tetapi Tapi Tapi sekali lagi Si Brook ini ngebuff range loh pak Kalian bisa perhatiin ya Range nya jadi 138 Damage nya jadi 1.100.000 Lalu Ya Dia juga Masih level 28 Jadi potensinya Besar sekali nih Brook ini Jadi kalo kalian naikin Sampai level mentok Wah Jauh sih Jauh sih Damage nya sama on win temen temen ya Jadi udah fix ya Rest in peace Untuk Orwin End of an era Jadi udah bukan eranya si Orwin lagi temen temen ya Atau on win On win Ah gue kebanyakan Game Kebanyakan game Animator defense Tengah sih gue bingung gitu On win Orwin Ya pokoknya itu lah ya Jadi udah bukan eranya dia lagi pak ya Rada sedih sih Tapi ya Ya gimana lah Dia Orwin ini Si On win Udah menemani kita Bertahun-tahun main STD ya Jadi Buat kalian yang baru-baru main STD On win ini Udah lama banget kayak Beberapa update Paling pertamanya dari STD tuh dia temen-temen Jadi Rest in peace on win Jasamu akan soal dikena Oke Ya itu dia temen-temen Untuk video kita kali ini Jadi udah gue udah membuktikan Karena kalau Brook Brook itu sekarang meta pak Brook sekarang meta Eh gue gak tau antara rally ya Karena rally kan Sebenernya rally ini pak Ini sebenernya juga Damage nya harusnya gede Cuman Entah kenapa Dia lagi rusak nih Gue gak ngerti nih kenapa nih Harusnya Kalian bisa pake rally juga Karena dia damage nya sama Kayak Brook 250% Tapi bedanya Dia gak dapet Gak dapet buff range Udah itu doang bedanya Untuk si rally temen-temen Sisanya Harusnya damage nya sama Sama si Brook ini temen-temen Dia ngasih Ngasih damage nya tuh sama gitu Segitu 1.100.000 Anjir Ini masih level 28 pak Level Level 160 tuh berapa gitu Bisa 1.4 mungkin Luffy gue ya 1.3 1.4 Mungkin 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 sampai 1.5 Damn Gila Luffy OP banget pak Luffy OP parah Oke Sekalian sekarang Gue pengen coba Kita coba Pakein Gilgamesh Ini upgrade 1 Buat apa dah Kita coba pake Gilgamesh Berapa damage nya Penasaran gue temen-temen ya Kita coba oke Ajin Gilgamesh 500.000 Per 0,1 detik Gak masuk akal cu Gak bener nih cu Anjir Gilgamesh 43 juta Wah ini Ini ntar Khusus video sendiri Gilgamesh temen-temen Ntar akan gue bikin Video khusus Gilgamesh Ini cuman Gue pengen liat aja Damage maksimum Dari Gilgamesh tuh berapa Penasaran gue Oke Ini damage nya sih Gak masuk akal sih 164 juta Dan dia masih level 114 Oke Ya ini akan gue bikin Konten khusus untuk Gilgamesh Gue akan naikin level Gilgamesh Gue naikin juga levelnya beruk Nanti temen-temen Gue akan farming Infinite dulu ya So ya Itu aja untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua Yang nonton Dari sampai akhir Like jika kalian suka Dislike kalau kalian suka Subscribe yang mau Gak susah apa Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye bye Ciao Baby baby run Baby baby run It's a ride Baby baby run No I won't run 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 I won't run